hai 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 assalamualaikum ams apa kabar kalian semuanya semoga kalian semua sehat selalu ya amin kembali lagi di daily mini vlog aku Adelia Firza nah di video masak aku hari ini aku tuh pengen masak ayam pecah jadi itu bukan pertama karena aku masih ada sisa satu tempeh nah ini mau aku bela-belah kemudian mau aku masukin ke dalam bumbu ayamnya nah ini tuh sekalian aja aku ungkep sama ayamnya ya nah ini tuh aku sudah mau selesai motong-motong tempenya lanjut aku memasukin ke dalam bumbu yang udah aku ungkep jadi ini tuh ayamnya udah duluan aku ungkep ya lanjut mau aku masukin tempenya nah kalau kuahnya sudah set seperti ini itu tuh tandanya bumbunya sudah meresap ke dalam tempeh dan juga ayamnya oke next ini aku mau buat sambal pecahnya ini tuh bawang merah bawang putihnya mau aku kupasin dulu lanjut mau aku goreng nah kalian terserah ya bumbu pecahnya itu mau digoreng atau enggak bawangnya itu terserah kalian ya kalau aku sukanya digoreng dulu lanjut ini mau aku cuci bersih cabai-cabainya aku pakai cabai kecil dan juga cabai merah ya biar cantik warnanya nah kalau cabainya ini aku pakai mentah aja ya lanjut aku mau belai tomat aku potong-potong kecil seperti ini jadi yang buat ayam pecahnya itu enak ya tomat ini mams jadi rasanya itu ada asam-asam segar gimana gitu ini aku tuh cuma pakai tomat yang kecil seperti ini dan ini tuh cukup ya karena aku gak banyak-banyak buatnya nah ini cabai dan juga bawang merahnya mau aku giling tapi gilingnya ini gak perlu halus ya mams nah ini tuh aku taruh gula, garam, dan juga penyedapnya di Indonesia itu banyak beragam persambalannya nah salah satunya sambal pecah ini gimana bunda-bunda kalian suka sambal apa? kalau aku sih ya semua persambalan di Indonesia itu aku suka karena semuanya itu enak-enak banget ini tuh udah siap digiling ini mau aku taruh ke wadahnya dulu nah setelah itu mau aku tuangkan minyak panas oh iya sebelum dituangkan minyak panas ini mau aku tambahin tomatnya dulu ya nah kalau tomatnya sudah kita taruh ke wadahnya lanjut ini mau aku siram minyak panasnya nah ini tuh minyak panasnya kita tuangkan kemudian kita aduk-aduk supaya rata seperti ini nah ini bumbu pecahnya sudah jadi lanjut aku mau goreng ayamnya yang udah aku ungkep tadi nah karena minyaknya sudah panas lanjut langsung aku goreng aja ya gimana mams ayam tepat kalian? masih murah nggak? kalau disini harganya itu per kilonya Rp23.000 nah ini ayamnya kita cemplungi satu-satu oh iya ada yang sama kayak aku nggak? aku tuh sukanya cuma ayam potong kita kenapa kalau ayam kampung ataupun ayam merah aku tuh nggak suka jangan lupa dibalik biar dia tuh matangnya merata nah ini tuh sudah mau matang lanjut mau aku angkat dan aku tiriskan terlebih dahulu nah ini aku sudah siap menggoreng ayamnya lanjut aku mau goreng tempenya karena ini tuh video yang aku buat hari Kamis jadi aku masaknya cuma sedikit aja ya karena suami aku lagi puasa nah ini tuh sudah siap aku goreng tempenya lanjut mau aku hidangkan nah ini dia mams ayam goreng dan juga tempe goreng beserta sambal pecahnya sekian dulu ya mams video aku assalamualaikum